hai oke halal dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro w o w o bro w ep channel kembali menyapamu ya oke salam satu api ora kembang ora kondiang aja kondiang tanah bro ini asik bro we dapat satu rumah yang sangat-sangat menginspirasi dengan penataan tanaman hiasnya di teras yang wuhh joss bro ini ada ornamen-ornamen batu alamnya ini wuhh keren banget sak mubengan sak omah ini isinya gem banget ya bro wuhh joss bro yang pasti saya terpukau dengan tanaman hiasnya dan terasnya nah ini rumah sangat menginspirasi kemudian alamannya juga bersih karena sing de omah juga prigel nah dalam artian itu rajin menata wah ini terus disini kita view dulu dari sini ya ini semacam apa ya ini ada kayak kembang-kembang sih di gandul oke ini fungsinya untuk peneduh nah membuat teduh nah ini temen-temen wih can nah ini namanya kembang apa rata dong nih nah dan ada manok kutu teh nah nah ini jawab banget bro manok kutu teh wah dan ini wahlahlahlahlahlah jadi ini memang sengaja dibudidayakan tanamannya ya biar tidak terlalu panas dan pundi-pundi oksigennya itu melimpah nah ini nah terus dulur kap ya untuk teras dan halamannya sendiri ini bener-bener open ya jokopen ya bro nah ini modelnya kayak gini Oh my jembar bro jembar kemudian motif kotak-kotak kayak kompok kemudian diselah-selahnya ini ada rumput gajah mininya temen-temen nah dan di sekelilingnya itu woi ada bromelia bromelia kembang bromelia baik saya mau mulai dari mana kadang sok bingung baik saya mulai dari yang sana dulu yang ada ornamennya atau dari sini dulu nah ini ada bunga gemantung ini ada bunga gandul-gandul ini enggak tahu bunga apa nah ini memang pas digunakan untuk iop-iop nah untuk tempat bercodoh ini nah ini cakep banget nah ini model bunganya kayak gini nah sengaja saya menggunakan kamera cekung ya jadi untuk biar viewnya itu dapat semua nah ini nah cakep ini bener-bener subur rimbun tertata rapi nah ini dan api yang gue foto-foto bro nah komponnya foto ngantenna foto ngantenna bisa pasang ngantenna ini nah ini oke sini kemudian ada suara gemercik airnya Mas betul banget disini nah ini ada semacam nah ini nah ini ini modelnya ada ukiran-ukiran Jeporo nah ini Omai bagus banget di sana ada vertikal garden di sana ada apa Mas ini ada aglu ada aglunya nih aglunema ada linet nah linet itu dileboknya tengok bro ke tengok ke tombol nah cara wana kiri bro nah kemudian rumahnya ini ini juga api nah ini ada ornamen-ornamennya nah ini wah wah ini kursinya juga sip wah nih kursinya ada ukiran bandokar nah oke nah ini terus disini juga ada nah terus di ujung sana dulur kabel itu dikasih tanaman dia modelnya kaya apa ya bintang-bintang mungkin nah terus di depan saya ini ada anggreknya nah ini anggrek nah terus disini anggrek disana anggrek dimana-mana ada anggrek nah hatiku anggrek pokoknya anggreknya ini termasuk anggrek bulan nah terus ini tempat duduknya itu pas banget berada di sebelah kolam ikan kolam ikan kolamnya ini bening banget ini isinya adalah ikan ikan apa ya koi dulu karena ngomong ikan hulu yang paus orang mungkin yang ini nah mungkin kayak saya obyok-obyok dulu ya biar ikannya naik ya Bro nah ih nah nah saya nggak bisa kasih makan ikan bro nah ikannya banyak banget tapi ada di dasar itu gua nih nah terus modelnya ini ada semacam ornamen batu-batuan ya batu ini mungkin didatangkan langsung dari kali California atau era sungai sungai mana sungai Amazon hahaha ini batu jumbo-jumbo ini nah terus ini ada filternya juga nah disampingnya oke ini dikasih dikasih tanaman biar hidup nah hidupnya mau aku dewe banget hahaha nah ada Bromelia nya temen nah lo beloki ini Bromelia cuman hati-hati yang Bromelia jenis ini ada durinya hmm terus di tengah-tengah Bromelia ya ini ada semacam kayak contong 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 nah ini bingung ngulih Pak Isa bro nah disini loh maksudnya nah ini kayak cumpang tuh nah itu oke terus nah ini lantai nya ada motifnya Bromelia jenis ini jenis ini ada tanaman hiasnya juga nih nah ini ada tanaman hiasnya juga nih nah ini ada alokasi ya ada buah bahan sentongan atau apa kemudian ada ini nah oke sebentar saya paus dulu oke 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 tak lanjutnya ya cak lagi mau anu petku anu kok ngedangi dalang nah ini ini ada jemani jemani nya cakep banget toset ngoni daunnya juga nih ini termasuk daun yang daun muda nah enggak alhamdulillah langsung ya kebetulan ini tadi kan sendiri sudah ditemani engkang kaguman dalem Assalamualaikum Ibu nama saya kalian Ibu Sinten kagum dengan ini bu penataan tanaman hiasnya kemudian ada ornamen kan ornamennya ini loh kayaknya ngedi ya kayaknya ngedi ya kayaknya ngedi jeporo apa ya dua keren eh bisa Bu waduh jes nanti nah ini teman-teman nah ini kebetulan ini kalau nak konblusuan kalau montoni omahamari betah saya gua ibu kayaknya aku zaman jilis aku nge-nge-nge wah ini jenisnya lampu model jadul ini jes banget emang wahlahlahlahlahlahlahlah ini memang ibu suka dengan suasana ornamen-ornamen apa ini Jawa suka sekali ya Bu ibu yang betul banget ini ah gila sangat dan disana-sana juga anak penataannya juga bagus waduh ini cara gua juga ngelangin Wah apik banget ini kalau temen-temen melihat ornamennya cakep banget nah ini ornamenya nah ini jadi teman-teman ketika rumah dikasih bontok ornamen kayak gini itu jantus banget saya punya temen juga orang jahat timur kemarin pas ketemu pas PPG namanya Pak Mario kawan-kawan apa ya Oh gaya kawannya apik banget nah ini cakep banget nih wah terus disampingnya ini yang bikin asli adalah tanaman hiasnya Bu nah ini nah ini tanaman jadul tapi kalau dirawat itu ternyata menarik ibu ya jadi nah ini dari sekian ini memang ibu sendiri yang yang merawat wah salam enggak ada lain ini hobi dari kecil ya hobi dari kecil dari dulu dari dulu memang suka tanaman ya wah ini jadul bro nah ini ini ada modal vertical garden nya jadi ada raknya ini raknya khusus ini di pesan dari besi nah ini wah ini besi ini singgaweng Iron Man Bro nah nah ini wah cakep ini ada biolces nah ini ada 123456 enam sap nah spesial untuk biolces sendiri bunganya ada ungu-ungu nah ini yang beda di sini ini ada warna jambon pink nah 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 ini itu sebabnya ada liliparis nah nah yang yang buat mungu-ungu yang masih biasa seriwet dari ya apa nih mas serintil pedes dan sinar matahari dua ada nih kuping gajah nah kuping gajah ini juga cakep ini termasuk yang semi ya atau kuping gajah yang gudi sungguh nah nah ini juga ini termasuknya apa ya ini kadahkan atau suplir pakai 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 nah oke terus ini teman-teman ada juga no singonium nah ini singoniumnya juga mungu 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 nah wah ini juga sini kan ini ini kalau diturus itu dia bisa menjalar tinggi dan penataannya itu api ini temen-temen nah ini dengan motif belakangnya ini eh seolah kayak motif batu alam nah ini terus ini ini nanti kalau berbunga ada warna kuning gitu ya nah laras sangat nih kuning cuman ini kebetulan tidak berbunga hmm terus ini iya kebetulan nanti pas berbunga api banget kuning itu nah oke terus yang disab sini ini modalnya sama dengan yang sana vertial gardennya cuman kalau disini digunakan gimana untuk bromelia nah bromelia cakep banget ini ini nanti biasanya kalau semakin rimbun itu variasi daunnya itu di level kemana-mana nah itu pokoknya bahasannya raka-raka ruana ini nah ini ya cakep ya bawahnya sama kalau sana tadi liriparis ini juga terus disini nah ini singonium diantara singonium singonium yang paling nunggu adalah ini yang paling rimbun nah ini ini mudah sekali tanaman tersangat bu ada aglub nah ini nah kalau yang kuping gajah yang paling rimbun ini lihatlah ini kan cakep nih jumbo-jumbo nah ini gelombang cinta nah ini pada masanya dulu wah marai geger-geden ini banyak orang-orang yang tergiur untuk mendapatkan apa ya jenengnya rejeki secara instan iya ini gelombang cinta ini pada masanya kan sangat viral ya bu ya iya wah sampai tahun berapa ya itu bisa lho ini satu pot untuk Pak Jiru ini satu pot jutaan sekarang juga dapat Pak Jiru apa mas panas juga bencuru oke saya ambil anung sepatunya ya anung teklik aku tak tinggal ngek nih sebentar nah keren sekali nih oh di samping juga ada bu ya gue keren nih nah ini di samping juga ada ini ya nih ternyata bro di samping rumah dikhususkan untuk apa Mas di sini ada bromelia nih bromelia dengan seandainya ada divan ini keren banget ini ibu air telaten di penyata beberapa ini ada kuping gajahnya juga sansifera juga ada yang banyak banget oke nah betul banget ini wah oh di samping ini juga banyak bro singonium nah ini ada singonium ada sakulen ada divan ada singonium dari banyak banget ini semua rawatan buka namang enggak saya suruh nih wii cakep ini sampai sana dan elok ada anung bro antorium bro nih tricolor ini tricolor kemudian ini ada mickey mouse khusus di sini enggak nah ini terus ini ada peperomia lah ini peperomia peperomia oke saya jumpai ada ada begonia nah begonia ada tampak macan ini wah ini wah jangan elok ini ini adalah king of the peperomia Raja peperomia nah nah dulu pada masa pandemi yang paling susah dikirim di packing ini kalau pas online karena masuk tangi dua-data lah dua-dua wah ini ada yang sangat tinggi ada es overt ke ladi ya oke ya nah kendara kalah di itu kurang air sederhana temen-temen nah turma nih wah mana bu oh ini ini namanya adalah watermelon nah ini peperumnya watermelon kalau semakin rimbun itu bagus banget nah dan untuk pembudidayaannya gampang ya bu model daun itu aja bisa tumbuh nah ini tumbuh cakep banget nah ini ini sehubungan orang sini kembang kabel ya wuhh 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 ada tapak kucingnya nah ini ini tapak kucing ini maksudnya begonia nah ini tapak kucing kalau yang di belakang itu tadi ada tapak macan yang silang mana ya tadi ya yang di sana itu betul nah itu itu tapak macan ini tapak kucing itu tapak macan tekstur daunnya hampir mirip bro ini cenderung Allah kalau dia itu semacam kayak hampir berbintang terus ini adat ini pori-porinya kasarnya ini termasuk mungkin ini dia sangat itu Wah jantus tuh Wah ini di depan cakep dibelakang juga cakep buah asli banget ada gandul-gandul gardennya wah ini iya ini masuk peperumnya juga wah ini hanya memanfaatkan cantolan kanopi ini nah anak coro monogilip bandar nih ini digunakan untuk bunga-bunga gantung nih keren enggak nih cakep banget ini dan di sini ada diven-diven yang mempesona nih gua cakep ini di bon terus ada motif ornamen itu sebenarnya kolam ya oke dulu kolam tapi di tidak difungsikan bocor ya nah ini cakep banget ini ini andai kan tidak difungsikan pun kalau ada tanaman ianya juga hidup seolah-olah tadi melayu-melayu di itu lah hidup nah yang di pocahan ada diven di sini juga tapi saya paling suka itu kalau di depan nah kalau di depan itu masih ada gue lah cabang baik itu pirang-pirang di sini ini kembang soalnya nah ini kita bahasanya gaduh-gaduh ke buku nah ini antara wanosobo dan wanosobo di sini wuuh ini nah nah hampir di setiap sudut rumah itu ada tanaman hiasnya ini gelombang cinta nah oke kalau gelombang cinta pas teman-teman seperti ini jemani yang depan tadi jemani kalau ini gelombang cinta jadi kalau yang model mungu ini memang penataannya harus ada jeda teman-teman yang terlalu rapat juga enggak bagus nah terus di belakang juga cakep ini nah disini ada rak bunganya juga ini dimanfaatkan untuk warna lidah nah ini lidah kata nah ini cakep banget ini ini modelnya kayak jembatan nah si manis jembatan aja nah terus yang diri ini ada sirih merahnya wah sirih kayak ini sirih kraton apa ya sirih merah nih nah aku divennya juga cakep wujh juas makanya nah oke kita pindah lagi ke depannya pindah lagi ke depannya nah kita pindah ke sini nah ini kelengkeng-kelengkeng Bandungan bu kelengkeng Bandungan ini mungkin anu eh faktor tanah mungkin ya mungkin ya mungkin ya kurang sinar juga bisa bisa tapi cukup ini bu sinarnya mungkin nanti tinggal adaptasi mungkin baru adaptasinya nah terus halamannya ini saya suka dengan halamannya buat ada sedikit gajah mininya ini ada rembut gajah mini teman-teman dan ada kayak semacam eupurbia ya tapi bukan ya yang mana ya Oh ini ada satu bagus nanti tinggal disiram lagi ya akan subur lagi nanti tinggal di rawat nah nah ini saya suka dengan motifnya ini keren banget bro dan saya paling suka yang disini nih nah foto-foto mau foto disini bu nah ini jauh banget pokoknya oke ya ini jemani ini jemani nah itu gelombang cinta ya gue pada masanya gitu lalu sangat sekarang ya sudah kembali ke normal jadi bu karman matur sembah nuun sangat walaupun di perbolehkan untuk berusuhan disini ini saya memang sukanya belusuhan dan mengagetkan nah bagi orang yang enggak tahu kadang sok malah takun kok ngareng ngopo gitu ya oke 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 ini tiap pagi ya sudah dibersihkan barusan ya sudah sudah dibersihkan sama ibunya yang jalan dan jalan dan keren sekali amin ya Allah ya pokoknya hari ini kita doa bersama semoga yang sakit segera disembuhkan segala mendapatkan yang terbaik kan yang sedang diberi ujian selalu diberi ketah biana buat kita makasih enggak bu saya tak parang undur diri saya selalu buat ibu Garman saya keluarga sepindang oleh nanti lain waktu mungkin bisa dolan lagi nah dengan penataan yang mungkin berbeda lagi nanti karena biasanya orang itu ah ini bosen ah ini ganti ini ya segitu aja makanya www.wb.channel salam satu hobi ora kembang ora kunci yang bu enggak sampai jumpa 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 selamat menikmati